Hey guys, welcome back to my channel So, di video kali ini Aku akan sharing cara membuat Tortilla, wrap, atau Biasa kita kenal dengan Kulit kebab, yang pastinya Bikinnya itu gampang banget, dan resep Akan ada di description box ya guys Dan di akhiri video Nanti aku akan ikutin salah satu resep Yang lagi viral banget di tiktok Yaitu sandwich wrap So, buat yang udah penasaran Langsung aja kita ke videonya Sebelum kita mulai videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan lonceng di bawah Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru Dari channel ini Tahap yang pertama Sediakan wadah besar Kemudian, masukkan tepung terigu Selanjutnya, masukkan Tepung gandum Next, aku masukkan garam Setelah itu, aku masukkan Minyak kelapa Kalau teman-teman tidak punya minyak kelapa Bisa pakai minyak sayur lainnya Setelah itu, diaduk rata Selanjutnya, masukkan air hangat Secara bertahap Dan tiap tahapnya itu Kita aduk sampai airnya itu Tidak kelihatan Udah Kita uleni adonan pakai tangan Tidak usah terlalu lama Tidak usah terlalu lama Setelah itu, lapisi wadah dengan minyak Dan taruh adonan Dan adonan akan kita tutup Selama 10-15 menit Setelah 10-15 menit Adonan akan menjadi lebih lembut Nah, karena kali ini Aku mau bikin kulit kebabnya itu Dengan diameter sekitar 25 cm Maka, tahap pertama Aku timbang dulu Dan adonan aku bagi menjadi 5 bagian rata Ukurannya yang sama Setelah itu Aku mulai bentuk adonan Menjadi gepeng Menggunakan rolling pin pastinya Setelah udah sesuai Dengan ukuran yang aku mau Aku mulai panasin wajan Setelah udah panas Aku mulai masukkan si kulit kebab Panggang di atas wajan Kemudian aku rapi-rapiin Bagian yang kelipat Make sure semua bagian itu rata Setelah itu Biarkan sampai kulit tortilla Yaitu Gelembung-gelembung sendiri Dan kita tekan-tekan perlahan Dan lakukan hal yang sama Di sisi berikutnya Dan kalau udah ngerasa mateng Bisa kita angkat Kulit kebab ini Biasanya kalau masih panas Dia akan keras Cuman kalau kita udah biarin Sampai dingin Dia akan jadi super lembut banget guys Dan kalian bisa bikin Berbagai macam makanan Kayak salad wrap Kebab Dan lain-lain Sekarang aku mau bikin Hacks yang lagi viral di TikTok Pertama-tama Potong setengah diameter Dari kulit kebab Setelah itu Aku mulai masukkan Empat topping Topping yang pertama Itu adalah Tempe burger Selanjutnya Aku letakkan telur Nah selanjutnya Aku letakkan Saus spaghetti Saus spaghetti ini Rasanya Tomat and cream Nah teman-teman Bisa letakkan Saus apapun Yang sesuai Dengan selera kalian Dan pastinya Untuk jumlahnya Juga bebas ya guys Dan jangan lupa Ratakan Saus spaghetti Di atas permukaan Telur Hingga rata Topping berikutnya Aku letakkan Jagung yang udah direbus Dan topping terakhir Yaitu Mozzarella cheese Setelah itu Aku mulai melipat Wrap menjadi Sandwich Menurut aku Ini adalah tahap Yang lumayan sulit Karena topping Yang aku gunakan Salah satunya Yaitu jagung Dan jagung itu Bisa jatuh-jatuh Gitu guys Jadi untuk topping Sebenarnya Bebas Di kalian Misalnya Kalian mau buat juga Kalian bisa Menggunakan Topping-topping Yang kalian suka Nah setelah Berhasil Melipat Sandwich wrapnya Aku mulai Panasin wajan lagi Dan Panggang Sandwich wrap ini Di atas Wajan Kemudian aku Teken-teken sedikit Menggunakan Sepatula Setelah itu Aku tutup wajan Supaya semua Bagian dari Sandwich wrap ini Bisa Panas Dan matang Hingga rata Kemudian Aku mulai Balikin Nah kalian Harus hati-hati Pas balikin Supaya Gak kayak aku Isinya Hampir keluar Guys Setelah itu Pinggir-pinggirannya Aku panasin juga Supaya Rada Crispy Setelah itu Aku Angkat Sandwich wrapnya Dan Bisa Disajikan Dan Ini dia Hasilnya Looksnya Bener-bener Menggiurkan Banget Dan Menurut aku Hacks dari TikTok kali ini Bener-bener Membantu Banget Dan Berhasil Buat kalian Yang gak mau Berantakan Kayak aku Kalian bisa Menggunakan Toppingnya Lebih sedikit Jadi ketika Melipatnya Itu Lebih rapi Dan setelah Aku coba Rasanya Bener-bener Enak Banget Guys Kalian Wajib Coba Buat juga Di rumah Nah Sekian dulu Video kali ini Semoga Kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa Like Dan komen Di bawah Kalau ada Pertanyaan Dan yang Paling penting Jangan lupa Subscribe Supaya Kalian Gak ketinggalan Video dari Aku So Thank you for Watching See you on my next Video Bye Bye Bye